Intro Halo guys, kembali lagi di Youtube channel aku, Bataku Topujiwa Channel Oke guys, di video kali ini kita akan belajar bahasan Jepang lagi guys Kita akan bahas tentang Yoni Narimas Tapi di Bumpu kali ini ada hubungannya dengan kata kerja bentuk kanoke Jadi buat teman-teman yang belum pernah belajar bentuk kanoke Kalian bisa tonton di video aku sebelumnya guys Karena di video aku sebelumnya aku bahas tentang perubahan bentuk dari kanoke Jadi buat teman-teman yang lagi belajar bahasan Jepang Jangan lupa like, subscribe, share, dan di komen Dan jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya Supaya kalian bisa terus ikutin video aku Karena pastinya aku akan terus upload video tentang pembahasan bahasa Jepang Jadi buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang Ayo belajar bareng yuk Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya Terlebih dahulu kita kenali Yoni Narimas Tapi gak tau ya, mungkin setiap guru itu berbeda menjelaskannya Tapi aku pernah dengar hal ini Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan hal ini Ayo, jangan di skip ya videonya, tonton terus Jadi Yoni Narimas, kita bahas ya Yo yang artinya adalah suatu keadaan atau kondisi Ni menunjukkan perubahan Partikel ni menunjukkan suatu perubahan Dan naru yang artinya menjadi Jadi Yoni Narimas itu bisa diartikan dengan Menjadi keadaan nani-nani Yoni Narimas itu menjadi suatu keadaan yang seperti apa gitu Pokoknya tergantung kita menggunakan kata kerjanya Untuk nani-nani Yoni Narimas Ada dua jenis Yang pertama adalah perubahan suatu keadaan ataupun kebiasaan Yang kedua adalah perubahan kemampuan ataupun potensial Nanti di perubahan kemampuan atau potensial Inilah kita menggunakan kata kerja bentukan Oke guys Untuk yang pertama Untuk yang pertama adalah perubahan kebiasaan ataupun keadaan Jadi Untuk perubahan kebiasaan ini Pola kalimatnya adalah Menggunakan kata kerja bentuk kamus Dan juga kata kerja bentuk nakei Ditambah Yoni Narimas Di sini yang artinya adalah Bahwa Bahwa suatu Suatu yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan Yang dulunya belum terbiasa Dan sekarang ini menjadi suatu kebiasaan Kita jadi terbiasa dengan hal ini Untuk contoh rebumnya adalah Yang pertama Maria sangwa Maria sangwa Amerikani Nagaiji kangsun de imastanode Ego o hanasuyo ni narimas Jadi Saudara Maria Karena telah lama tinggal di Amerika Menjadi berbicara bahasa Inggris Jadi buat teman-teman semua Ini adalah menjadi suatu keadaan Menjadi suatu kebiasaan Jadi karena dia udah lama tinggal di Amerika Amerika Serikat itu Untuk penjelasannya Karena dia udah lama tinggal di Amerika Dia jadinya Berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris Menjadi suatu kebiasaan Menjadi suatu keadaannya Jadi dia udah gak menggunakan bahasa Indonesia lagi Ataupun dia dari Vietnam mungkin Atau dari Filipina Jadi dia gak menggunakan bahasa yang sebelumnya digunakan Untuk contoh yang kedua adalah Tanaka sensei Tabako o suwana yoni narimas Guru Tanaka menjadi tidak merokok Jadi mungkin sebelumnya dia adalah orang yang sangat suka merokok Tapi sekarang dia udah gak merokok lagi Jadi dia udah berhenti Dan dia udah memilih untuk tidak merokok Intinya adalah Kata kerja kamus Ataupun kata kerja naike ini Ditambah yoni narimas Itu menjadi suatu keadaan kebiasaan Yang dijalannya sekarang Tapi sebelumnya mungkin Kebiasaannya atau keadaannya bukan seperti itu Mungkin kayak misalnya tadi Maria itu Sebelumnya mungkin dia berbahasa Indonesia Berbahasa Filipina Ataupun berbahasa yang lainnya Tapi di saat ini Dia jadinya berbahasa Inggris Untuk tadi sensei Tanaka nya Mungkin sebelumnya dia merokok Tapi sekarang kondisinya udah merokok Untuk yang kedua Perubahan potensial ataupun kemampuan Di perubahan potensial atau kemampuan ini Kita menggunakan Pola kalimat Kata kerja bentuk kanoke Ditambah yoni narimas Yang artinya adalah Menjadi bisa Kata kerja kanoke Tambah yoni narimas Adalah artinya menjadi bisa Ini adalah suatu keadaan Dimana sebelumnya dia tidak bisa Tapi sekarang menjadi bisa Untuk contoh kalimat Dari perubahan potensial adalah Rara sang wa indonesia ni Sudai irutoki kanji o yomi maseng desa Ima wa nih hong de hatarai teru no de Kanji ga yomeru yoni narimasta Saudara Rara pada saat tinggal di Indonesia Tidak membaca tulisan kanji Tapi sekarang karena sudah bekerja di Jepang Menjadi bisa membaca tulisan Jepang Jadi yang artinya adalah Di sebelumnya pada saat masih di Indonesia Itu kan berarti pada masa sebelumnya Jadi di sebelumnya saudara Rara itu Tidak bisa membaca tulisan Jepang Sama sekali tidak tahu lah Yang namanya tulisan Jepang Itu tulisan kanji Tapi setelah dia datang ke Jepang Dan bekerja di Jepang Dia menjadi bisa membaca tulisan kanji Jadi yang artinya adalah bahwa Perubahan dari yoni narimas ini Bahwa gumpo yoni narimas ini digunakan Pada saat di yang tidak bisa menjadi bisa Contoh yang kedua Manti sang wa kodomo no toki Nama mono o tabe maseng desa Ima wa nama mono o tabe rariru yoni narimasta Yang artinya adalah Pada saat kecil saudara Manti Tidak makan makanan mentah Tapi sekarang menjadi bisa makan makanan mentah Maksudnya pada saat kecil bukan pada saat bayi ya guys Kita tahu sendiri bayi itu gak bisa makan guys Apalagi makan mentah jelas gak bisa Jadi maksudnya ini pada saat kecil mungkin Ketika dia masih SMP ataupun SD Jadi waktu SD atau SMP Dia tidak bisa makan makanan mentah Tapi sekarang semenjak dia udah dewasa Dia menjadi bisa makan makanan yang mentah Kira-kira gitu artinya guys Jadi untuk yoni narimas Bentuk kanoke tambah yoni narimas Yang tadinya gak bisa Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa Oke guys Inilah dulu pembahasan tentang Bumpo nani-nani yoni narimas Dan semoga video ini Bisa membantu teman-teman Untuk mempelajari bumpo bahasa Jepang guys Oke guys Buat teman-teman yang udah nonton video aku Terima kasih banyak Mite kureta arigato gozaimasu Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya guys Ditunggu ya video aku selanjutnya Makanya guys Ditekan tombol loncengnya Alkohid Bye Bye sub indo by broth3rmax